Intro Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi diperiksa oleh KPK terkait dugaan suap dan nahibah KONI dari pemerintah melalui ke Menpora. Imam Nahrawi berperan sebagai saksi atas tersangka kasus suap, yakni Sekjen KONI ending Fuad Hamidi. Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama 5 jam, Menpora mengaku menandatangani proposal mengenai danaibah telah sesuai mekanisme tupoksi menteri, sesuai payung, undang-undang, serta kementerian keuangan. Ya, kalau itu ada di penyidik semua, tapi yang pasti saya jelaskan tentang mekanisme. Terima kasih kepada pengertawaan, saya menghormati persubung dan saya panggil organisasi. Kalau itu ada di penyidik semua, tapi yang pasti saya jelaskan tentang mekanisme setiap surat dan pengajuan. Yang bersumber dari masyarakat. Itu saya menjelaskan semuanya bagaimana mekanismenya. Yang mekanisme itu harus mengikuti peraturan, undang-undang, dan mekanisme yang berlaku di setiap kelembagaan pemerintah. Saya sampaikan juga bahwa semua pengajuan surat-surat itu pasti tercatat dengan baik di sekretariatan atau di bagian tata usaha. Ada perlakuan kursus nggak sih, Pak? Ada pembayar proposal itu, Pak? Pembayar satu pembayar kursus nggak sih, Pak? Untuk kondisi, Pak, gitu, Pak. Semuanya sudah ada semua. Bapak itu, Pak, itu yang tahanan itu semua, Pak. Pak, yang tahanan itu semua, Pak. Ini semua proposal itu. Nah, itu kan melewati proses kecelaraan, Pak Pak. Ini semua, Pak. Ini semua, Pak. Ini semua, Pak. Ini semua, Pak. Dalam, yang diberifinasi. Eh, kamu gini, Pak. Pak, itu, setelan-teman baca dulu nggak sih, Pak? Ya, kalau soal mekanisme itu tentu saya harus mengikuti mekanisme aturan yang ada, baik yang dipayu oleh Undang-Undang, penantara Menteri Keuangan, dan mekanisme itu harus ditempuh dengan baik oleh siapapun pejabat negara. Ini semua, Pak. Kalau itu kan ada pembagian tugas yang jelas menurut Undang-Undang. Bahwa ada pengguna anggaran, ada kuasa pengguna anggaran, dan itu harus dipertanggungjawabkan dengan baik oleh penerima anggaran, penerima bantuan. Dari kasus dugaan suap dana hibah KONI ini sebelumnya, KPK juga telah menetapkan lima orang tersangka lain atas dana hibah KONI senilai Rp17,9 miliar, dengan uang suap komitmen fee senilai Rp4,3 miliar. Terima kasih telah menonton!